Salah seorang bantan karyawan PD Pancakarya, Yakobus Hirai Rech, menggelar aksi bisu. Aksi dilakukan tepat di depan kantor PD Pancakarya, Jalan Dokter Setia Budi, Kecematan Sirimau, Kota Ambon, pada Senin 22 Januari 2024. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rekan Tribun Ambon, Jenderal Lewis. Silakan Rekan Jenderal Lewis. Ya, terima kasih Rekan Nina untuk pasang-pasang tanya. Tribuners, salah seorang bantan karyawannya di perusahaan daerah Pancakarya, Yakobus Hirai, menggelar aksi bisu. Aksi itu dilakukan tepat di depan kantor PD Pancakarya, Jalan Dokter Setia Budi, Kecematan Sirimau, Kota Ambon, pada kemarin Senin 22 Januari 2024. Nah, dalam pantauan kami, sekitar pukul 15.00 di lokasi terlihat, Yakobus ini memegang poster bertuliskan, PD Pancakarya, mana hak kami, ABK 2018 sampai dengan 2019. Jangan janji manis, macam politisi di 2024. Aksi yang dilakukan oleh, aksi yang dilakukannya seorang diri itu sempat menarik perhatian dari para pengendara yang melintas. Mereka berhenti dan sejarah melihat dia beraksi menuntut hak yang belum ditunaikan perusahaan milik daerah itu. Yakobus mengatakan bahwa aksi ini dilakukan lataran dirinya kecewa. Gaji serta hak-haknya, hak-hak lainnya saat bekerja tahun 2018 sampai dengan 2019 di kapal Tanjung Soleh hingga kini belum juga dilunasi. Bahkan sebelumnya, YRI sudah mengadukan kasus ini ke Disnakir, Kota Ambon, dan kantor UPTD Balai Pengawasan Ketenagaan Kerjaan Regional 1 Provinsi Malukum. Namun hasilnya nihil. Dirinya pun terasa karena telah berulang kali menetangi kantor PD Pancakarya. Namun yang didapat hanya janji-janji belaka. Setelah melakukan aksinya selama 15 menit, tidak ada satupun pegawai yang keluar untuk menemuinya. Lantas dia mencoba masuk menanyakan perihal itu kepada manajemen. Namun salah seorang staff PD Pancakarya memintanya untuk kembali keesokan hari. Terima kasih kembali kepada rekan Nina. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda. Rekan Jenderal Louis, selamat bertugas kembali. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.